Pemirsa Pasca menggunakan hak pilihnya, Bupati Batanghari meninjau sejumlah TPS di kawasan Buara Bulian pada saat pencoblosan Ajang Pilkada Serentek tahun 2024. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah monitoring keamanan dan kenyamanan sebuah saat pencoblosan. Pasca menggunakan hak pilihnya, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Ari bersama Forkopimda meninjau sejumlah TPS di kawasan Buara Bulian. Diketahui ada sejumlah TPS yang dipinjau langsung oleh Bupati Batanghari bersama Forkopimda seperti TPS 3 Regas Codol, TPS 5 Komplek SMA, TPS 7 Perutas, dan TPS 10 Hutan Lindung. Muhammad Fadil Ari menyampaikan peninjauan tersebut merupakan langkah monitoring keamanan dan kenyamanan, serta melihat langsung proses pencoblosan di sejumlah TPS di wilayah Kejamatan Buara Bulian. Yang pertama bagaimana dia berlangsung aman, lancar, dan tertib ya. Kemudian kita juga mengharapkan bahwa partisipasinya tinggi. Yang kita lihat sampai saat ini, ini on the track. On the track, kalau Batanghari sejuk-sejuk saja. Yang dibantu Pak Kasdi, Kabupaten Pak Kajari, bahwa semua-semua evolusi. Nah, kita harapkan menjelang tutup di siang hari TPS, pemilihnya maksimal. Maksimal berhadir, sehingga insya Allah nanti di atas 80% masyarakat hari bisa berpartisipasi dalam pilkada serta tahun 2014. Muhammad Fadil Ari berharap agar seluruh proses pencoblosan dapat berjalan dengan lancar, aman, dan jaman, hingga seluruh proses terjalan di dekat baik. Muhammad Aryudha, Cek TV, melaporkan.